Pembakaran Kuil Tianwok Si Jilid 9 Jai Hwe Acat Tulen Chin Pau tidak mau melayani Xiao Weng terlebih lama lagi karena ia anggap gadis itu sombong sekali, biarpun diam-diam ia harus mengakui bahwa darah baju merah itu luar biasa cantiknya bahkan lebih cantik daripada ibunya sendiri yang tadinya ia anggap sebagai wanita tercantik di dunia ini. Namun ia mencoba untuk mengusir bayangan darah baju merah itu dan sambil berlari cepat ia bersungut-sungut, gadis sombong dan galak pemuda itu langsung menuju ke gua yang sore tadi telah dilihatnya karena ia merasa yakin bahwa kedua orang penjahat itu tentu telah kembali ke serangnya. Benar saja, ketika ia tiba di luar gua, ia melihat cahaya api di dalam gua itu dan ternyata bahwa kedua orang saikong itu telah membuat api unggung di dalam gua. Oleh karena berpikir bahwa kurang leluasa untuk bertempur di dalam hutan yang gelap, dikeroyok oleh dua orang yang cukup kosan dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka Cien Pau menahan marahnya dan bersabar menanti sampai pagi. Ia tidak tahu bahwa gadis baju merah yang galak itu telah mencari-carinya di dalam hutan dengan pedang di tangan. Memang sioweng merasa penasaran dan marah sekali karena dia yang telah mendapat pujian dan julukan bida dari merah dari gobisan itu, kini tidak dapat menjatuhkan seorang bangsat kecil. Kalau aku tak dapat merobohkannya namaku tentu akan jatuh rendah sekali, pikirnya, sama sekali tak ingat bahwa peristiwa pertempurannya melawan pemuda baju putih yang disangkanya penjahat cabul itu tak terlihat oleh siapapun juga. Menjelang pagi, setelah cuaca menjadi terang, tiba-tiba sioweng yang sudah lelah melihat Cien Pau di dekat sebuah gua bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Terang sekali bahwa pemuda itu pun melihat kedatangannya, akan tetapi pemuda itu sama sekali tak mau mempedulikannya dan menganggapnya seperti daun kering saja. Bangsat cabul, kau hendak lari kemana teriak sioweng keras dan melompat ke depan gua untuk menghampiri Cien Pau. Pada saat itu, tiba-tiba dari dalam gua melompat keluar dua bayangan orang yang berseru, ha, 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 bida dari cantik dan liar datang menyerahkan diri. Bagus, bagus, sete, berkata Saekong yang tinggi besar dan bermuka seperti barong sai. Saekong kedua yang tinggi kurus tersenyum dan sambil memandang kepada sioweng dengan kagum, ia berkata, biarlah ku tangkap kuda betina liar ini untukmu. Suheng bukan main kaget dan marahnya sioweng melihat betapa tiba-tiba saja muncul dua orang pertapa yang bicaranya tidak keruan ini. Eh, kalian ini siapakah dan bangsa apa? Pakaianmu seperti orang pertapa akan tetapi lagamu kasar melebihi siluman memang sioweng terlalu manja dan sombong hingga keheranannya pun luar. Biasa sekali. Ia tak pernah merasa takut menghadapi siapapun juga oleh karena belum pernah kehendaknya tak terlaksana karena semenjak kecil kemauannya selalu dipenuhi oleh ayah bundanya yang amat mencintanya. Kedua orang Saekong itu sebetulnya bukanlah penjahat-penjahat sembarangan, akan tetapi adalah orang-orang yang telah menggemparkan kalangan Kang Ou karena kejahatan dan kelihayan mereka. Yang tinggi besar dan bercambang bauk seperti muka singa itu adalah Pitlek Ho Atsu, Shaikong cabul dan jahat yang dulu pernah mengganggulin Hwa dan Unkong Sian dan akhirnya dapat diusir karena takut menghadapi Pek Seng Hwesyo ketua Kudil Tianwok Si. Ternyata bahwa selama itu, Pitlek Ho Atsu tidak mau merubah care hidupnya yang penuh kedosaan itu. Dan kini kebetulan sekali ia melakukan perjalanan dikawani seorang adik seperguruan yang tidak kalah cahatnya, yakni Saekong Tinggi Kurus itu yang bernama Banlek Ho Atsu. Ketika lewat di kota itu, mereka tidak lewatkan kesempatan untuk menjalankan kebiasaan mereka yang terkutuk. Melihat munculnya seorang darah muda yang demikian cantiknya, kedua Saekong itu seolah-olah melihat seorang bidadari turun dari kayangan. Timbul kegembiraan Banlek Ho Atsu untuk menangkap gadis ini yang dianggapnya hanya seorang pendekar wanita biasa yang berkepandaian rendah saja. Maka sambil menyeringai menjemukan, Saekong Tinggi Kurus ini menerjang maju dengan tangan kosong, menubruk dan menggunakan gerak tipu harimau lapartu beruk kambing, langsung kedua tangannya terulur ke depan hendak menangkap tangan Siaweng yang memegang pedang dan menerkam pundak gadis itu. Siluman tua Siaweng memaki marah dan tanpa mengelak ia lalu menghadapi serangan itu dengan gerak tipu kilat menyambar membakar pohon, pedangnya bergerak dari kanan ke kiri dan menyabet ke arah kedua tangan lawan yang menyerang secara ganas itu. Awas, sute tanda serupit Lek Ho Atsu terpaksa berseru kaget karena benar-benar ia merasa terkejut melihat gerakan gadis baju merah yang luar biasa cepatnya itu. Sementara itu, hanya dengan menggulingkan diri ke atas tanah dan menarik kedua lengannya saja yang membuat Ban Lek Ho Atsu dapat menyelamatkan kedua lengannya dari pedang Siaweng. Saekong Tinggi Kurus ini lalu melompat berdiri dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menjadi marah dan penasaran, akan tetapi maklum pula bahwa darah baju merah ini bukanlah makanan lunak yang mudah dikalahkannya dan dirampasnya begitu saja. Maka sambil berseru keras ia mencabut pokyamnya yang terselip di punggung dan pada saat Siaweng telah maju menyerang, ia lalu menangkis dan balas menyerang sambil memaki, Kuda liar kalau aku tak bisa menangkapmu hidup-hidup, biarlah aku sembelikau dan panggang dagingmu untuk mengisi perut hinaan ini membuat seluruh muka Siaweng menjadi merah dan ia balas memaki, siluman keparat. Hari ini aku Gobi Ang Sianli mengirim nyawamu yang rendah dan kotor ke neraka Jahanam kemudian ia mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling lihai, yakni Sinchoak yang hoat atai ilmu pedang ular sakti. Banlek Hoat Sumelawan dengan hebat dan diam-diam pendekta cabul ini terkejut sekali karena ia dapat melihat bahwa ilmu pedang itu adalah ilmu pedang yang ternama dan lihai sekali dari partai Gobisan. Ia merasa menyesal karena tanpa disengaja ia telah bentrok dengan seorang anak murid Gobi Pai yang lihai. Akan tetapi oleh karena sudah kepalang, dan pula lebih baik ia binasakan saja anak perempuan ini daripada nanti rahasianya dibongkar dan dirinya dibenci oleh kaum persilatan dari Gobisan, maka ia lalu memutar pedangnya dan mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya. Sementara itu, Pitlek Hoat Sumelawan yang juga terkejut melihat kelihayaan ilmu pedang darah baju merah itu, segera melompat dan bersiap membantu sutenya, akan tetapi tiba-tiba dari balik pohon berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu seorang pemuda tampan berpakaian putih telah berdiri di depannya. Pitlek Hoat Sumelawan Sekali ketika melihat bahwa pemuda ini adalah pengejarnya malam tadi, maka tanpa banyak cakap ia lalu menerjang dengan pedangnya. Pendeta-pendeta cabul Sungguh kalian harus malu terhadap Seng Buda Chin Pau menegur marah dan kata-kata ini membuka matisnya weng bahwa yang menjadi penjahat pemetik bunga sebenarnya adalah dua orang saikong ini dan bukan si pemuda baju putih yang tampan. Entah mengapa, tiba-tiba ia merasa girang mendapat kenyataan ini, dan kebenciannya terhadap lawan yang dihadapinya bertambah. Ia lalu merobah-robah ilmu pedangnya, sebentar memainkan sincoa Kiam Hoat dan pedangnya menyerang dari bawah dengan ganas dan lihainya, sebentar lagi ditukar dengan petau Kiam Hoat hingga tubuhnya yang ringan itu melompat tinggi dan melakukan serangan dari atas seakan-akan seekor Raja Wali menyambar korbannya. Namun ilmu kepandayan Banlek cukup liai dan ditambah pula dengan pengalamannya yang puluhan tahun lamanya itu, ia dapat menghadapi Siaw. Eng yang masih hijau dengan baiknya dan bahkan melakukan serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Ada pun Pitlek Hoat Su yang menghadapi Chim Pau, segera mengeluh di dalam hatinya, oleh karena kalau ilmu pedang Siaw yang telah membuat ia kagum, adalah ilmu kepandayan pemuda baju putih ini membuatnya terkejut dan heran sekali. Ia seperti mengenal ilmu pedang ini yang mirip dengan ilmu pedang dari Kun Lun Pai, akan tetapi gerakan-gerakannya tidak begini cepat dan perubahannya tidak begini hebat. Apa pula, pemuda ini agaknya memiliki ginkang dan luakang yang tidak berada di bawah kepandayannya sendiri, bahkan dalam hal ilmu meringankan tubuh, pemuda ini telah mencapai puncak kesempurnaan hingga tubuhnya berkelebat bagaikan kilat menyambar. Sebetulnya Chim Pau sedang menyerang lawannya dengan menggunakan ilmu pedangnya Kui Hwe Akan Kiam Hoat yang telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan itu, apalagi karena yang memainkan adalah seorang pemuda yang memiliki ginkang tinggi dan yang memegang pedang Pekim Kiam lagi, Maka tentu saja kehebatannya luar biasa pula dan setelah bertempur puluhan jurus, Pit Lek Hoat Se menjadi terdesak hebat. Oleh karena dia sendiri masih belum dapat mendesak darah baju merah biarpun ia telah mengerahkan tenaga dan kepandayan, Maka ketika melihat betapa suhengnya yang lihai itu bahkan terdesak oleh pemuda baju putih, Ban Lek Hoat Se menjadi khawatir sekali. Kedua orang saikong ini diam-diam merasa heran mengapa dalam dunia perselatan bisa muncul orang-orang muda yang luar biasa ilmu kepandayanya ini. Pit Lek Hoat Se maklum bahwa apabila ia terus menghadapi pemuda baju putih itu dengan pedangnya, akhirnya ia akan mendapat selaka, Maka tiba-tiba ia berseru keras sambil mengambil sesuatu dengan tangan kirinya dari kantong jubahnya yang lebar. Rebahlah saikong itu membentak dan ketika ia menggerakkan tangan kirinya, tiba-tiba sehelai jala terbuka dan menyerbu ke arah kepala Chin Pau dengan cepat sekali. Pemuda ini terkejut, akan tetapi ia lalu menggerakkan pedangnya, membacok ke arah jala itu dan akibatnya membuat ia berseru perlahan Karena ternyata bahwa jala yang terbuat daripada kawat baja yang halus dan lemas itu tak dapat terbacok putus, bahkan lalu mengecil dan menggulung pedangnya. Jala kecil ini bekerja sendiri karena di dalamnya telah dipasangi kawat-kawat halus yang berada di jari tangan Tritlek Hoatsu hingga dapat digerakkan sebagai semacam senjata yang berguna dan yang dapat merampas senjata lawan. Untung sekali Chin Pau memiliki ilmu tenaga luokang yang sudah sempurna hingga ia tidak menjadi gugup dan dengan cepat ia mengirim sebuah tendangan luike ke arah lambung lawan dan berbareng mengerahkan tenaga untuk mencabut kembali pedangnya yang terlilit jala. Usahanya berhasil dan pedangnya terlepas lagi karena dengan terkejut Tritlek Hoatsu terpaksa melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari tendangan maut itu. Merasa tak kuat menghadapi Chin Pau yang kesit, Tritlek Hoatsu lalu berseru, Sute, mari kita pergi sambil berkata demikian, kembali tangannya bergerak ke arah Chin Pau dan segenggam bubuk pasir hitam menyerang ke arah muka, dada, dan perut Chin Pau. Pemuda itu mencium bau amis, maka cepat ia menahan nafas dan mengelap karena maklum bahwa senjata rahasia ini tentu berbisa. Penjahat curang tegurnya ketika melihat betapa Tritlek Hoatsu menggunakan kesempatan itu untuk melompat pergi dengan cepat. Chin Pau lalu mengirim serangan dengan biji-biji caturnya, yakni semacam kepandaian melepas senjata rahasia yang aneh akan tetapi kelihayannya tak kalah dengan senjata rahasia yang tanah. Karena biji-biji catur yang dilepaskannya ini selalu menyerang jalan-jalan darah lawan dan Chin Pau telah mempelajari sampai sempurna. Betul Kero melepas dengan sistem seratus kali sambit, seratus kali kena, untuk menerjang Pitelek Hoatsu. Chin Pau hanya melepas dua biji catur yang disambitkan ke arah jalan darah Hoatsit Hiat dan Pek Kewi Hiat. Akan tetapi, Pitelek Hoatsu benar-benar lihai sekali. Memang benar bahwa sambitan Chin Pau cepat sekali datangnya dan tak dapat dikelit lagi, akan tetapi dengan cerdik sekali Pitelek Hoatsu menggerakkan tubuh dan mengerahkan lewekangnya sehingga biarpun biji-biji catur itu mengenai tubuhnya, akan tetapi tidak tepat menghantam jalan darah, hanya mengenai daging tubuhnya saja dan mental kembali karena ia telah mengerahkan lewekang yang membuat tubuhnya seakan-akan menjadi kebal. Chin Pau terkejut sekali karena ia tidak tahu akan akal cerdik ini dan menyangka bahwa Saekong jahat itu sudah demikian tinggi ilmunya hingga dapat menutup jalan darah dan dapat menahan sambitan caturnya yang jitu. Maka ketika melihat Saekong itu melompat pergi, dia tak mau mengejar. Sebaliknya, melihat betapa gadis baju merah yang galak itu masih bertempur ramai dengan Saekong tinggi kurus tanpa dapat mendesak, ia lalu menyerbu dan membantu. Akan tetapi, Sioweng yang merasa penasaran karena belum juga dapat mengalahkan lawannya sedangkan ia melihat betapa pemuda baju putih itu telah mengusir lawannya, lalu berseru, jangan membantu. Aku tidak minta dibantu Chin Pau tercengang, maka ia lalu urungkan niatnya hendak membantu, bahkan lalu memasukkan pedang di sarung pedangnya dan pergi duduk sambil menonton di bawah sebatang pohon besar. Sioweng menggertakan giginya dan memainkan jurus paling berbahaya dari Sin Choa Kiam Hoat dan Pek Tiaw Kiam Hoat hingga benar saja ia dapat mendesak Banlek Hoat Su. Akan tetapi ini hanya karena Saekong itu telah bersiap untuk menyusul Su Hengnya dan pergi dari tempat berbahaya itu. Namun Sioweng tidak memberi kesempatan dan agaknya sudah maklum akan maksud lawannya. Ia ingin melebih pemuda baju putih itu yang hanya dapat mengusir lawannya. Ia ingin menjatuhkan lawannya yang satu ini agar dapat melebih hasil pemuda baju putih. Banlek Hoat Su menjadi penasaran dan marah. Sambil berseru keras tangan kirinya bergerak dan sehelai sabuk sutra yang berwarna hitam meluncur ke depan bagaikan seekor ular sungai. Sabuk ini seakan-akan hidup dan meluncur menuju ke leher Sioweng dengan kecepatan luar biasa dan gerakan melenggak-lenggok. Sioweng cepat menyabet dengan pedangnya. Akan tetapi seperti halnya dengan Chin Pau tadi, sabuk hitam itu bahkan melibat ujung pedang di tangan Sioweng. Dan sebelum gadis itu sampai menarik kembali pedangnya, pedang di tangan Banlek Hoat Su telah menikam dadanya. Keadaannya benar-benar berbahaya sekali. Akan tetapi Sioweng telah mendapat gemblangan hebat dari dua orang tokoh Gobisan. Maka akan percuma saja ia belajar sampai bertahun-tahun kalau menghadapi serangan semacam ini saja ia dapat direbohkan. Dengan seruan keras sekali ia melepaskan pedangnya dan kemudian menggunakan kedua tangannya mencengkeram ke depan, tangan kanan ke dada lawan dan tangan kiri ke pergelangan tangan lawan yang memegang pedang. Chin Pau kagum sekali karena dalam keadaan berbahaya itu, si Nona masih dapat mengeluarkan gerakan Eng Jiao Kang yang luar biasa itu. Selakalah sekarang Saekong itu, diam-diam ia berbisik. Akan tetapi ia terlampau memandang rendah kepada Banlek Hoat Su, karena biarpun menghadapi jalan buntu ini, Saekong itu masih mempunyai senjata yang luar biasa ampungnya dan yang jarang digunakan, karena kepandayan ini merupakan semacam ilmu sihir yang jahat. Ketika melihat betapa lawannya menggunakan Eng Jiao Kang yang berbahaya, ia lalu berseru keras dan tiba-tiba dari mulutnya menyembur uap hitam yang menyambar ke arah muka Sioweng. Lekas buang diri ke belakang tiba-tiba Chin Pau berseru karena ia maklum akan bahayanya uap itu. Ia pernah mendengar dari suhunya bahwa memang di kalangan persilatan terdapat berbagai ilmu hitam yang jahat dan yang sering digunakan oleh para penjahat menghadapi lawan mereka. Hoat Su semacam ini memang amat berbahaya hingga sukar dilawan, maka tanpa terasa lagi ia mengeluarkan seruan itu karena terkejut dan khawatir kalau-kalau darah baju merah itu dapat celaka. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa Sioweng pernah mendapat pelajaran dari bok Semcu tentang Hoat Su. Gadis itu pun berseru keras dan sambil menarik kembali pedangnya yang kini mudah terlepas dari libatan sabuk sutra hitam, ia lalu menjatuhkan diri berjungkir balik ke belakang. Kesempatan ini digunakan oleh Banlek Hoat Su untuk melompat pergi. Bangsa terendah jangan lari bentak Sioweng dengan gemas dan ia melompat pula mengejar. Tak perlu mengejar mereka tiba-tiba bayangan putih berkelebat dan Chinpau sudah berdiri di depannya. Mereka itu berbahaya sekali, Sioweng memandang gemas. Kau penakut katanya, orang-orang macam mereka itu harus dibinasakan, kau sombong sekali, jawab Chinpau. Akan tetapi berani sekali. Baru saja kau hampir mendapat celaka di tangan saikong kurus kering itu dan sekarang masih hendak mengejar. Sungguh berani. Berani, bodoh, dan sombong. Apa katamu aku kata kau berani, akan tetapi bodoh dan sombong. Berani benar kau memaki orang tidak lebih berani daripada kau yang mencaci maki aku sesuka hatimu malam tadi. Pembalasanku ini masih belum ada sepersepuluhnya, wajah Sioweng memerah. Ia pandang wajah yang tampan dan gagah itu dengan gemas. Tak biasa orang berlaku kasar kepadanya dan terutama pandang mata pemuda yang agaknya acuh-ta'acuh kepadanya itu menimbulkan benci di dalam hatinya. Ia sudah terlalu sering dan sudah biasa melihat pandang macu kagum dari match laki-laki, terutama laki-laki muda seperti yang berdiri di hadapannya ini. Kau licik dan memilih lawan yang lebih lemah. Kalau aku yang menghadapi saikong berwok itu, pasti ia telah mampus di tanganku sejak tadi katanya. Chinpau tersenyum. Ia maklum bahwa ucapan gadis ini tidak benar, karena kepandaian saikong berwok itu lebih sedikit daripada kepandaian saikong kurus kering. Akan tetapi ia tidak mau membantah karena tahu pula bahwa memang watak gadis ini tidak mau dikalahkan orang. Pantas saja kalau kau gagah, bukankah kau sudah mempunyai julukan? Apa julukanmu tadi? Aku mendengar bida dari bida dari begitu. Dengan cemberut sioweng berkata, kau ini selain licik juga bodoh dan singka ingatan. Baru mendengar sudah lupa. Julukan ku Gobi Ang Sian Li Hektometer, kalau begitu kau anak murid Gobi Pai, pantas saja lihai. Agak senang juga hati sioweng mendapat pujian bahwa ia lihai, biarpun ucapan itu dikeluarkan sepintas lalu saja oleh pemuda itu. Kau juga lihai, akhirnya ia mengaku juga, tentu kau sudah mempunyai julukan pula. Chin Pau tersenyum lagi, kemudian mengangkat pundaknya yang bidang. Orang semacam aku mana pantas memakai julukan? Aku tidak mempunyai gelar sesuatu, dan namaku sederhana saja, yakni ong Chin Pau. Siapa yang menanyakan namamu Chin Pau melengak dan mukanya menjadi merah? Alangkah sombongnya orang ini, pikirnya dengan menengkol. Tidak ada yang tanya, jawabnya cemberut. Kau tanya julukan maka aku memberitahukan namaku, untuk beberapa saat keduanya berdiri diam, seorang memandang ke kiri, seorang ke kanan, seakan-akan di depan masing-masing tidak ada orang. Melihat sikap acuh tak acuh dari Chin Pau, si aweng kecewa dan penasaran. Baru kali ini selama hidupnya ia bertemu dengan seorang pemuda yang angkuh dan sombong. Mengapa kau tidak tanya namaku Chin Pau menjadi terheran-heran mendengar pertanyaan yang tiba-tiba ini? Bukan main kukuainya, ganjilnya, darah baju merah yang cantik jelita dan gagah ini. Mengapa mesti bertanyakan namamu? Untuk apa jawab Chin Pau sembarangan, tak mau kalah angkuh. Si aweng menghela nafas panjang. Alangkah baiknya kalau kau tidak sesombong itu kemudian ia membalikan tubuh dan berjalan pergi, akan tetapi tiba-tiba ia berhenti dan menengok sambil berkata, betul-betul kau tidak ingin mengetahui namaku? Chin Pau menggelengkan kepalanya, biarpun hatinya ingin sekali mengetahui nama darah yang lucu dan galak ini. Untuk apa katanya? Hah, bodoh. Tentu saja untuk diketahui dan diingat. Apalagi gunanya nama? Aku sudah tahu namamu, maka tak baik kalau aku tidak memberitahukan namaku pula. Aku siga bernama Si aweng. Nah, kita sudah seimbang sekarang, tidak saling menghutangkan setelah berkata demikian. Si aweng lalu berlari cepat meninggalkan hutan itu. Pelayan hotel menjadi terheran-heran melihat nona baju merah itu masih hidup dan kembali dalam keadaan selamat. Li Enghiong, kau benar-benar sehat-sehat saja dan tidak apa-apa tanyanya dengan heran. Kami seluruh pengurus hotel merasa terkejut dan khawatir melihat bahwa jendela kamarmu terbuka dan kau tidak kelihatan berada di kamar. Kami menyangka bahwa kau tentu menjadi kurban siluman-siluman J.H.W. Acat itu. Tidak tahunya, setelah kami hilang akal, kau datang. Aneh, aneh si aweng tersenyum manis dan berkata, jangan khawatir lho eh. Mulai sekarang takkan ada gangguan J.H.W. Acat lagi pelayan tua itu memandannya dengan metel, terbelalak. Apa? Kau sudah berhasil mengusirnya, Li Enghiong dan ketika si aweng menganggukan kepala, pelayan tua itu melemparkan sapunya dan berlari-lari keluar sambil berteriak-teriak, J.H.W. Acat sudah diusir pergi. Penjahat itu sudah dibunuh oleh Li Enghiong, oleh, tiba-tiba ia teringat bahwa ia belum mengetahui nama si aweng. Maka selagi orang-orang di jalan memandannya dengan dengong ia berlari pula memasuki hotel dan menyerbu kamar si aweng sambil bertanya, mohon tanya, Li Hiap, siapakah nama Li Hiap yang mulia si aweng tersenyum girang dan berkata, sebut saja Gobi Ang Sian Li. Kembali pelayan tua itu berlari keluar dan berteriak-teriak dengan muka girang dan suara keras. J.H.W. Acat telah diusir pergi pendekar wanita yang bermalam di hotel kami. Sudah dibasmi oleh Gobi Ang Sian Li, didadari merah dari Gobi San. Mulai sekarang kota kita takkan terganggu lagi. Hidup Gobi Ang Sian Li sambil berteriak-teriak, pelayan itu berlari-lari ke seluruh penjuru kota hingga sebentar saja semua orang tahu akan hal ini dan semua orang lalu berkerungun mengunjungi hotel itu untuk menyaksikan pendekar wanita yang telah menolong kota mereka itu. Melihat hal ini, si aweng menjadi malu sendiri di dalam hatinya, oleh karena sesungguhnya bukan dia sendiri yang mengusir kedua pendeta cabul itu dan kalau saja tidak bertemu dengan Chin Pau, banyak sekali kemungkinan ia akan menderita celaka di dalam tangan kedua saikong yang kosen itu. Ketika pelayan tua itu datang dan minta supaya ia suka keluar menemui semua penduduk yang sudah berdiri dan berkumpul di depan hotel, si aweng lalu berkemas dan mengikatkan buntalan pakaiannya di punggung. Kemudian ia hendak membayar ruang sewa kamar, akan tetapi dengan sungguh-sungguh pelayan tua itu menolaknya. Dengan diiringkan oleh pelayan yang membongkok-bongkok dengan hormat dan girang, si aweng keluar dari hotel dan benar saja, di luar telah berkumpul banyak sekali orang. Ketika ia muncul, semua orang memandang dengan bengong karena tak mereka sangka bahwa pendekar wanita yang menolong mereka adalah seorang gadis muda yang telah membuat mereka lupa bahwa mereka datang hendak mengaturkan terima kasih dan kini mereka hanya berdiri dengan matlah, terbelalak dan mulut ternganga. Tentu dia seorang bida dari tulen tiba-tiba terdengar suara seorang wanita tua berseru dan seruan ini menyadarkan semua orang. Orang-orang yang berdiri di depan lalu menjatuhkan diri berlutut, diikuti oleh semua orang yang di belakang dan mereka mengaturkan terima kasih kepada Gobi Ang Sian Li. Si aweng merasa tidak enak sekali dan baru kali ini ia merasa tidak enak dihormati dan dipuja seperti itu. Dengarlah, Cui sekalian. Bukan aku saja yang menghalau penjahat-penjahat itu, masih ada lagi seorang pendekar muda bernama Ong Chin Pau. Kepadanya lah seharusnya Cui mengucapkan terima kasih sehabis berkata demikian, tubuhnya berkelebat merupakan bayangan merah dan tahu-tahu ia telah lenyap dari situ. Semua orang merasa kagum sekali dan di antara setian banyak orang itu terdapat seorang pemuda baju putih yang tersenyum-senyum. Akan tetapi si aweng tidak melihatnya karena ia tadi bersembunyi di belakang orang banyak, bahkan ikut pula berlutut. Terima kasih telah menonton!